Halo selamat pagi, jumpa lagi dengan Simbo, hari ini Simbo akan memasak sayur bobor daun singkong ikan teri supaya tetap hijau, rebus dengan keadaan air mendidih dan dikasih garam sedikit ini ada 300 gram, 1 liter santan, daun salam, daun jeruk, lengkuas, kencur, kunyit, cabai rawit, cabai merah, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, gula, dan garam kalau teman-teman tidak suka pedas, nanti boleh cabai rawitnya dijemplungkan saja untuk nyeplus, semua bumbu-bumbunya di blender teman-teman ya selamat mencoba sayur bobor terinya Simbo salam saya dari Simbo Maturnuhun, monggo lanjut ke dapur Simbo teman-teman Simbo akan merebus daun singkongnya sebelum direbus terus kasih garam dan diremes-remes ya supaya tidak apa itu tidak kaku dan lemas seperti ini ya teman-teman setelah air mendidih masukkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh soda kue ya gini ya teman-teman dalam keadaan mendidih supaya biasanya kan kalau merebus ya orang dulu itu apa itu lama sampai berjam 1 jam ini hanya 10 menit ya teman-teman ya garam itu fungsinya supaya tetap hijau seperti ini ya teman-teman selama 10 menit 10 menit matikan kompor dan diangkat saja teman-teman ya oh tetap hijau dan cantik ayu kaya Simbo tak ijo royo royo tak senggo penganten londo caangon caangon menek no bimbing kuilu jadi Simbo nembang maaf ya teman-teman ya Simbo suka nembang-nembangan cowo maaf teman-teman Simbo akan memasukkan daun salam lengkoas dan daun singkong yang sudah diiris Simbo diracang-racang sama Simbo seperti ini ya teman-teman biarkan mendidih lagi baru nanti bumbunya teman-teman Simbo akan blender bumbu bobornya ya Simbo sudah sepul tidak bisa ngulek ya blender aja ya sampai halus teman-teman Simbo akan menggoreng samperlinga ya yang ini juga sedikit-sedikit timbo itu sama timbo jangan terlalu kering ya teman-teman ya nanti keras teman-teman Simbo akan menumis bumbunya ya sesuai selera teman-teman mau ditumis boleh langsung ditempurkan boleh seperti ini ya teman-teman sampai matang jangan ketokatan biar tidak langur kata orang Jawa itu tidak langur setelah bumbu maten timbo masukkan ya teman-teman masukkan santan encernya lebih dulu biarkan bumbunya matang setelah bumbunya matang masukkan santan kenrolnya ya teman-teman Simbo selalu pakai sangung segar masukkan satu sendok teg gula satu sendok teg haram asin dan manisnya terserah selera teman-teman ya enak teman-teman manius sayur bobor daun singkongnya Simbo ini Simbo sudah mau madang makan siang ini sayur bobornya ikan terinya Simbo sudah matang enak ya teman-teman ngelenyer ini kalau orang orang Jawa ya pas nanem tadi itu ada nyanyi-nyanyi teman-teman kalau nyayur daun singkong ini makan rame-rame nyanyi-nyanyi lir-ilir lir-ilir tandu rewe sumi lir teman-teman Simbo itu neneknya Simbo itu mesti gitu kalau nyayur daun singkong mesti nyanyinya gitu tak ijo royo royo tak senggo penganten londo makan di Simbo ini Simbo pakai apa itu ikan cuwe atau pindang sama tempe keropok w enak teman-teman pakai robok ceplus ini makan aneh orang besok makannya pas habis nandur padi tandur ya Bismillah Rokman Rokim hmmm hmmm w enak tenang eh susah kelopoknya oh kekas gurih dari santeng manis apa itu aslinya sudah pas ya teman-teman teman-teman maturnuh yang sudah subscribe mendukung video Simbo salam sehat dari Simbo semoga bermanfaat untuk teman-teman semua maturnuh mau lanjut madan monggo monggo lanjut